Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bertemu kembali di videonya Mas Santoya alias MacGaver KW13 Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan Sehat selalu bersama keluarga ya Oke deh, dalam video saya kali ini Saya mau berbagi cara bagaimana mengatasi Sepeda listrik ya Sepeda listrik, kalau misalnya nih Rodanya itu Seret ya, atau macet roda belakang ya Setelah dipakai sekian lama ya Mungkin setahun, dua tahun gitu kan Terus dia seret, banyak nggak mau mutar Itu permasalahannya ada di sini ya Jadi, ini sudah saya buka baut-bautnya ya Menggunakan baut L Ini sudah saya buka Nah, isi dalamnya motornya itu seperti ini ya Jadi, motor listrik BLDC ya Brassless ya, motornya itu yang digunakan Nah, kenapa kok bisa seret ya Itu penyebabnya karena begini Ini, sepulnya ini Sepulnya ini menyatu dengan asnya Ya, menyatu dengan asnya Kemudian, pelek bersama bannya Ini terpisah oleh Karen dari Sepul lilitan dari Dinamo ini ya Nah, jadi Arus yang masuk ke sini itu melalui Ini ya Nah, ini kabel di sini Ini melalui kabel ini Yang ini menuju ke kontrol BLDC-nya Nah, dan Seretnya itu Itu ada di sini ya Teman-teman semua Ini sepasi antara Karen Karen lilitan ini Dengan Magnet Magnet Magnetnya itu Menjadi stator ya Yang menjadi rotor itu yang Ini Yang sepulnya Jadi sepulnya ini menjadi Rotor Dan magnetnya ini menjadi stator Nah, antara magnet dengan Karen ini Dengan sepul ini Inti dari sepul ini Itu jaraknya hanya 0, sekian mili Enggak sampai 1 mili lah Kenapa kok bisa seret Itu biasanya pertama begini Penyebabnya itu karena Satu pemakaian lama Kedua karena faktor dari luar ya Misalnya Ada air masuk Melalui celah-celah ini Ataupun debu masuk Nah, itu sehingga Lama-kelamaan Akan mengisi Celah-celah ini ya Sehingga menyebabkan seret Ya, seret untuk muter Ininya Rodanya ini ya Karena ada Ini debu-debu pasir Dan ada juga ini Debu-debu Seperti pasir besi ya Sangat lembut sekali Sangat lembut sekali Nah, bagaimana cara pengatasnya Oke, nanti saya kasih tahu caranya ya Jadi ini harus kita lepas dulu ya Karena ini kan Dalam posisi seperti ini Ini lengket ke Kemagnet ya Lengket ke magnet ini Besi kerennya ini Karena posisinya Ini tidak center Karena Bearingnya kita lepas ya Bearingnya ini kita lepas Nah Ini harus kita Dorong ke sana ya Ini dorong ke sana Kemudian Kita Nah Ini teman-teman ya Nah Ini dia Teman-teman ya Ini ada Seperti debu besi ya Debu yang mengandung besi Mengandung logam Makanya dia di Di magnetnya itu lengket Nah, ini dia Nah, seperti ini teman-teman Nah Nah, ini ada debunya Nah Inilah yang menyebabkan Sertnya Putaran dari Motornya ini ya Nah, sehingga Bannya ini tidak bisa muter ya Begitu digas Dia tidak Tidak bisa muter Karena Di antara spasi Kerennya ini Dengan magnet Itu Tidak ada ya Tersumbat oleh Debu Oleh debu Nah, ini magnet ini ya Magnetnya ini Ada Ada banyak ya Jadi Banyak ini Satu, dua, tiga Mungkin ada sekitar Lima puluh biji Nah, ini terbisa ya Utara-selatan Utara-selatan Ini kotak-kotak Kecil-kecil ya Nah, ini Nah, ini Jadi satu kotak ini Satu magnet Satu magnet Ini disusun Ketemu utara-selatan Utara-selatan gitu Nah, ini magnetnya Nah, ini lengketnya Nah, gimana cara bersihnya Pertama Kita harus Kompresor ya Harus kita Menggunakan kompresor Kita tiup dulu Seberapa mampu Kompresor itu Melepaskan Ini Debunya ini Ya Kemudian nanti ini Juga dibersihkan Oke, saya siapkan dulu Kompresornya ya Teman-teman Oke, tinggal kita Gunakan kompresor Angin ya Kita Siup Agak bersih ya Karena Kompresornya Sedang hidup Kompresornya 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 Oke ya teman-teman Saya skip tadi ya Saya kompresor menggunakan angin ya Menggunakan kompresor angin Ini saya amplas sedikit ya Amplas tipis-tipis Kemudian di Kompres dengan Kompresor angin ya Dan ini juga gitu ya Yang magnetnya ini kan bagian magnetnya nih Ini juga saya bersihkan Menggunakan sikat kawat Kemudian disembur Pakai kompresor ya Nah setelah itu Ini kan ada karatnya ya Jadi untuk meminimalisir Terjadinya karat kembali Itu kita Ini Kita lumasi dengan oli ya tipis-tipis aja ya Kita lumasin gini Nah ini kita ratakan Nah Kita ratakan Ya Ini teman-teman ya Ini untuk menghindari Supaya tidak mudah Untuk karat ya Karena kalau oli ini kan Basahnya agak awet ya Nah setelah seperti ini Ya Sudah kayak gini teman-teman Tinggal kita Lap Menggunakan kain ya Kita lap Menggunakan kain Di bagian magnetnya ini Ini bagian rod Ini Yang jadi Yang Yang muternya malahan ini magnetnya ya Yang luarnya itu jadi rotor ya Yang statornya malah yang dalam Gitu ya Oke Sudah dibersihkan Setelah seperti ini Tinggal kita pasang ke sana Ya Kita pasangkan ini Kesini teman-teman ya Oh tapi sebelum Saya pasang ya Jadi disini kabelnya itu ada Nih Ada Berapa nih Tiga Kemudian yang pakai soket ini Ada lima Ya Yang ini ada lima Ini sensornya ya Ini Ini kabel sensor Kalau ini kabel Untuk Sepul YPLDC nya ya Nah Jadi Sepulnya ini Ini terhubung sama kabel ini Ya Tiga ini ya Kemudian yang Sensornya ini terhubung sama ini Kabel Ada lima Helai Ada lima lembar Biru Hijau Kuning Merah Hitam Nah Kabelnya ini kemana Kalau yang tiga ini Ini langsung kesini Ya Ini Satu Dua Tiga Ini ya Itu dua Tiga Satu Dua Tiga Ini ya Kemudian kalau yang ini Ini tuh Sensor Hole Nah Ini dia ya teman-teman Kecil Apanya ya Barangnya nih Nah ini dah Ada ini Saya fokuskan dulu ya Nah Satu Dua Tiga Ada tiga sensor hole nya ya Sensor magnet nya Jadi ini yang ngontrol Kecepatan Ngontrol Putaran ya ya Tiga sensor ini Nah terhubung sama Kabel yang ini Oke deh teman-teman semua ya Tinggal kita tutup Dan kita tes Nanti motornya lancar atau enggak ya Tinggal kita masukkan ke sini ya Kita masukkan Jangan kebalik ya Jangan terbalik Jangan terbalik Kita masukkan ke sini Terbalik nanti Baca repot Putarannya enggak Searah Oke Kita pasang tutupnya Saya pasang dulu ya Teman-teman Oke Sudah saya pasang ya Tutup kiri kanannya Ya Kan ini bearingnya nih Tinggal kita pasang bautnya ya Kita pasang bautnya Satu persatu Semuanya ya Ini pakai baut L Kecil-kecil bautnya ya Oke Saya skip aja ya Teman-teman ya Biar enggak kelamaan Oke teman-teman ya Kali ini Sudah Saya pasang bautnya ya Bautnya sudah saya pasang Kiri kanan ya Jadi Tinggal kita tes ya Muternya ya Jadi Dalam kondisi normal ya Itu Ini berputar ya Seperti ini ya Ini bisa muter seperti ini Nah Hanya saja Ini asnya Ketika dipasang nanti Di poroknya itu Enggak Enggak berputar ya Yang berputar itu Rodanya Ini Sama peleknya ini ya Roda sama peleknya Nah Jadi begini Nah ini teman-teman ya Seperti inilah Jadi Yang ini Asnya ini Enggak ikut muter ya Kalau ikut muter ya Kabelnya jundit-jundit ya kan Nah sekarang sudah Nah sekarang sudah Muter Tinggal kita pasang Dan sudah selesai ya Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua Yang mungkin Punya sepeda listrik ya Yang bermasalah sepeda listriknya Yang mungkin seret sama Kebetulan seperti ini Ini Perbaikannya dengan cara Seperti yang saya tunjukkan tadi ya Dibuka Bautnya ini semuanya dibuka Kemudian dibuka ya Dibukul yang sebelah sini ya Ini dibukul Pakai palu Cetok-tok-tok gitu ya Yang sebelah sini Jangan sebelah sini ya Bukan yang sebelah sini Mukulnya ya Nanti kalau sebelah sini Ini bisa Nanti bisa rusak kabelnya Jadi yang sebelah sini Yang sebelah remnya ya Di sebelah rem tromolnya Jadi dibuka semua bautnya Dilepas Kemudian dibersihkan Seperti yang Di video tadi ya Oke deh Teman-teman semua Tinggal kita pasang di Sepedanya Kita hubungkan ke BLDC-nya ya Tapi bukan berarti ya Seperti ini nanti Ini sudah muter kan Kemudian nanti kita pasang Belum tentu juga langsung muter Karena bisa jadi Bermasalah dengan BLDC-nya Karena apa Karena ketika Sebelum Sebelum dibongkar Sebelum diperbaiki Karena ini macet Akhirnya kan Mungkin terjadi panas Di BLDC-nya ya Di kontrol BLDC-nya Bisa jadi rusak Bisa juga Tapi mudah-mudahan ini Tidak rusak ya Yang jelas video ini Cara mengatasi Ban yang seret Jadi Langkah pertama itu Harus dibuat Supaya bisa muter dulu Oke deh teman-teman semua Terima kasih atas Perhatiannya ya Mudah-mudahan bermanfaat Buat Anda semuanya Salam buat orang-orang Yang terdekat di hati Anda Dan sampai ketemu Di video saya selanjutnya Terima kasih Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton